Pemirsa, segmen Out The Street kembali mengangkat isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Kali ini kita membahas maraknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, yang salah satunya adalah pengemis. Kota-kota besar seperti ibu kota Jakarta, menjadi magnet bagi para warga dari pelosok daerah untuk datang dan mengadu nasib, termasuk mereka yang tak memiliki keahlian. Akhirnya sebagian besar dari mereka hidup di jalanan menjadi pengemis. Sayangnya orang-orang yang dinilai masih mampu dan kuat untuk bekerja pun, banyak yang lebih memilih untuk pengemis, karena mereka bisa mendapatkan uang yang tidak sedikit dari hasil meminta-minta. Orang-orang seperti inilah yang menjadi PR bagi pemerintah. Razia dilakukan berkali-kali untuk mengurangi jumlah pengemis dan diberi pengarahan oleh dinas sosial untuk bekerja, terutama bagi mereka yang masih memiliki kemampuan secara fisik. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, ribuan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS terjaring operasi penertiban yang dilakukan setiap tahunnya. Meski pemerintah daerah mengklaim telah melakukan berbagai cara untuk menangani masalah PMKS, jumlah ini cenderung naik setiap tahunnya. Dibandingkan 15 jenis PMKS yang lain, jumlah pengemis selalu berada di peringkat 3 besar. Lalu bagaimana dengan respon masyarakat sendiri di lapangan? Apakah mereka masih banyak yang memberi uang pada pengemis? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lebih memilih untuk bekerja atau berusaha daripada pengemis? Seperti misalnya berjualan, akankah mereka mendapatkan respon yang banyak dari masyarakat? Tim on the spot mencoba membuktikannya dengan menaruh dua agen ibu-ibu tua yang keduanya sama-sama ingin mencari nafkah di jalanan. Di mana satu ibu tua menjadi pengemis dan satu lagi berjualan di beberapa titik lokasi dengan karakter orang yang berbeda. Di antaranya ada kalangan mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Lokasi pertama adalah kawasan kampus. Ibu tua pengemis mulai berjalan menyusuri kantin dan menunjukkan wajah memelasnya untuk meminta sedekah. Hasilnya ada beberapa pemilik kantin dan warung memberikannya uang. Agen pengemis ini kemudian berjalan menuju area depan kampus di mana ada beberapa mahasiswa yang sedang berada di tempat fotokopi. Ternyata masih cukup banyak orang-orang yang berbelas kasihan padanya dan memberinya sejumlah uang. Saat para mahasiswa berjalan kaki keluar kampus, si ibu tua ini kembali mendapatkan empati dari mereka. Hasilnya, jumlah uang berhasil diraih sang ibu tua pengemis di lokasi ini. Lalu bagaimana dengan ibu tua yang melakukan usaha untuk berjualan? Apakah yang mendapatkan perhatian dan empati dari para mahasiswa? Di lokasi yang sama, agen ibu tua yang berjualan tisu dan mulai berjalan menyusuri kantin-kantin di sekitar kampus. Awalnya tidak ada yang peduli dengan si ibu tua. Namun beberapa saat kemudian, mulai ada orang-orang yang mau membeli tisu jualannya si ibu tua. Ada yang beli karena memang perlu, tak jarang juga orang yang beli karena kasihan ingin membantu si ibu tua. Beberapa rela membayar lebih dari harga yang ditawarkan si ibu tua. Berikutnya adalah kawasan perkantoran dengan target para karyawan yang sedang beristirahat makan siang. Sang ibu tua pengemis mulai berjalan kaki menyusuri kantin-kantin tempat para karyawan melakukan makan siang. Berbeda dengan kawasan kampus tadi, di sini orang-orang terlihat sangat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Meski demikian, terlihat ada beberapa karyawan kantor yang merasa kasihan dengan wajah memelasang ibu tua pengemis dan memberinya uang. Lain halnya digansi ibu tua penjual tisu. Di lokasi tempat makan siang para karyawan ini, meski tak begitu banyak yang memberi respon pada si ibu tua, saat dia berjualan sekitar tempat makan para karyawan ini, ada 2-3 orang yang akhirnya membeli barang dagangan si ibu tua ini. Terima kasih telah menonton! Berpindah ke lokasi berikutnya, yaitu di kawasan Masjid Sunda Kelapai, Jakarta. Di lokasi ini, tim on the spot sengaja menaruh 2 agen ibu tua pengemis dan ibu tua penjual bersamaan. Sayangnya saat itu tak begitu banyak orang yang berlalu-lalang. Sang ibu tua pengemis meminta-minta kepada orang yang lewat. Begitupun sang ibu tua penjual yang kali ini berjualan kerupuk mencoba menawarkan kerupuknya. Respon pertama, ada pria yang terlebih dahulu memberi kepada si ibu tua pengemis, lalu yang memberi kerupuk si ibu tua. Sepertinya orang ini sengaja ingin membantu si ibu tua, karena ia muncul dari arah tempat makan. Namun setelah itu, tak banyak orang yang memberi respon kepada keduanya. Hingga datang seorang wanita dari arah mesjid, memberi si ibu tua pengemis uang dan juga membeli kerupuk yang dijual si ibu tua. Kerupuk pak, kerupuk. Lokasi terakhir adalah di kawasan stasiun Banggarai, di mana banyak orang berlalu-lalang keluar masuk menuju pintu stasiun. Di lokasi ini, tim on the spot ingin mengetahui sejauh apa reaksi masyarakat terhadap si ibu tua pengemis dan ibu tua yang mencari nafkah dengan menjual kerupuk. Yang berlama kali mendapatkan respon adalah si ibu tua pengemis. Nampaknya si ibu tua pengemis ini lebih banyak mendapat perhatian daripada ibu tua yang menjual kerupuk. Ibu tua penjual kerupuk terlihat sedih karena belum berhasil menjual satupun kerupuknya. Rupanya salah satu tukang ojek di sekitar lokasi melihat kesedihan muka si ibu tua. Dia menghampirinya dan menanyakan setelah apa ibu tua ini pasti berjualan sendiri. Lubuk enak lubuknya. Ini kan setorang nenek. Dari pabrik neneknya tok. Yang setorang. Terima kasih banyak ya nenek ya. Dari keempat lokasi ternyata kampus merupakan tempat yang paling banyak memberikan respon. Para mahasiswa banyak yang merasa terbuka hatinya baik pada si ibu tua penjual tisu maupun si ibu tua pengemis. Di lokasi perkantoran tetap makan siang, jumlah orang yang merespon tidak sebanyak di kawasan kampus. Meskipun jumlah orang di kawasan ini terlihat lebih banyak. Banyak kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Bisa jadi ini karena mereka adalah orang-orang sibuk yang tidak memiliki banyak waktu untuk melihat hal-hal kecil di sekitarnya. Atau ada juga yang lebih memilih untuk tidak membiasakan diri memberi pada orang-orang yang mengemis. Di lokasi masjid, kedua ibu tua ini mendapatkan responan seimbang dari orang yang berempati pada mereka. Dan di lokasi terakhir yang ini stasiun Manggarai. Meskipun pada awalnya banyak yang lebih memilih memberi uang pada pengemis, akhirnya di stasiun dengan karakter orang yang lebih beragam ini, justru lebih banyak orang yang menaruh perhatian pada si ibu tua yang mencari nafkah dengan berjualan. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang mau memberikan uangnya pada pengemis, meskipun hal ini jelas tidak mendidik. Dan jangan salah pula, banyak pula orang yang diantaranya peduli dan menghargai si ibu tua yang mencari nafkah dengan cara yang lebih mulia. Yang ini dengan berjualan. Meski tidak terlalu membutuhkan barang yang dijual, orang-orang ini lebih menghargai usaha mulia dari si ibu tua.